Intro Oke teman-teman semua bertemu lagi dengan saya Yanwar tetap di channel saya Project DI Microcontroller nah pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan mengenai sebuah alat dengan judul yaitu alat monitor suhu dan kelembaban dengan interface atau penampilnya yaitu dotmetric nah kalau kalian biasa mengikuti channel saya pasti kebanyakan LCD jadi penampilnya LCD nah kali ini berbeda yaitu menggunakan dotmetric dengan IC yaitu max 7219 jadi ini seperti ini oke kita langsung saja masuk ke daftar komponennya apa saja untuk alat ini yang pertama yaitu adalah DHT 11 disini ada DHT 11 disini ada resistor 10K untuk wiringnya kalian bisa lihat disana nah seperti itu jadi ada resistor antara PCC dengan datanya PCC dengan datanya dikasih resistor 10K kemudian yang ujung sini yaitu ground oke jadi seperti biasa PCC masuk ke 5V untuk ground masuk ke ground ya nah kemudian untuk data dari DHT 11 ini yaitu masuk ke pin 2 oke kemudian disini ada ada dotmetric modul dotmetric ya max 7219 nah disini ada pinnya yaitu VCC ground DIN CS dan CLK oke kita langsung saja wiringnya gimana untuk yang VCC dia masuk ke pin ini nah ini juga VCC ya teman-teman ya ini yang 5V kemudian ini ground nah ini ground ya yang putih ini ground kemudian ada DIN DIN ini itu masuk ke pin berapa DIN ini abu-abu ya abu-abu masuk ke pin nah disini kalian bisa lihat sendiri ini abu-abu yaitu 9, 10, 11, 12 pin 12 ya karena ini urut pin 12 ya kemudian untuk yang ini CS untuk yang CS itu ungu ya ungu itu DIN nah DIN sini berarti dia 8, 9, 10 DIN 10 ya DIN 10 nah otomatis yang biru CLK itu ada DIN DIN 11 ya 8, 9, 10, 11 ya oke jadi hanya seperti itu ya wiring dari alat ini ya ya cukup cukup simple ya teman-teman ya namun codingnya tidak simple itulah dotmetric ya teman-teman jadi kalian harus mengutak-mutik dulu codingnya agar bisa ditampilkan nilainya di dotmetric ini oke sekarang kita langsung saja masuk ke demonya ya untuk atau percobaan alatnya kita masuk-masuk saja nah disana laptopnya saya hidupkan dulu oke nah oke jadi kalian bisa lihat ya awalannya seperti ini dia nah pada saat saya lihat ini jadi ada kayak nah seperti itu dulu kemudian TH 2781 nah jadi TH ini apa nah TH ini adalah temperatur dan humidity gitu ya temperatur humidity titik 2 kemudian ini adalah suhunya ini suhu kemudian ini kelembabannya gitu ya terlihat jelasan ya TH 2782 oke nah sekarang kita uji coba ya untuk suhunya disini saya seperti biasa saya ada solder nah solder ini kita dekatkan saja ke sensornya apakah dia itu akan merespon kita cek saja ini saya dekatkan saja nggak bisa nggak saya tempelin nah ini saja kita cek apakah dia itu merespon ini saya dilihat ya 28 29 28 29 nah 30 ini sudah dekat ya 30 dan humidity nya di 69 nah kemudian itu apa humidity nya mulai turun ya teman-teman ya humidity nya mulai turun turun nah ini misalnya 33 355 ya wow jadi disini suhunya naik itu humidity nya turun ya teman-teman ya ya suhunya 34 humidity nya 40 39 suhunya 36 humidity nya 37 34 oke sekarang kita lepas coba ya nah kita cek untuk pada saat sensornya ini tidak ada pemanas gimana ya apakah dia itu masih naik atau turun ya disini kita lihat lagi nah ternyata suhunya turun ya teman-teman suhunya turun perlahan ya suhunya turun perlahan ya dan humidity nya dia dia gimana dia naik ya dia naik perlahan suhunya turun ya suhunya turun perlahan humidity nya naik pada saat suhunya itu naik humidity nya turun gitu ya oke oke oh iya untuk programnya itu ya programnya jadi programnya saya menggunakan arduino oke oke mungkin cukup sekian saja ya untuk demo dari alat ini ya untuk bertanya-tanya silahkan via komentar di bawah bisa atau via email juga bisa di bawah ya jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian bisa mengikuti update-update teknologi lainnya yang tentunya berbasis microcontroller oh iya untuk coding nya untuk coding nya yaitu coding yang disana itu yaitu untuk alat ini ya nah itu seperti biasa yaitu akan saya posting di blog saya disini jadi kalian tidak usah berkomentar untuk meminta coding ya tapi kalian cari saja di blog saya disini ya oke gitu saja jadi nanti di blog saya nanti ada daftar komponen ini dan juga coding nya seperti biasa ya oke mungkin cukup sekian saja ya dari saya ya untuk lebih jelasnya silahkan lihat saja di blog saya ya disini oke saya Unwar pamit selamat malam udah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax